Pemirsa Bupati Bandung Dadang Supriyatna melakukan inspeksi mendadak atau sidak pas kalibur panjang Indul Fitri ke beberapa kantor dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan para aparatus sipil negara atau ASN hadir pada hari pertama kerja dengan tepat waktu. Satu persatu kantor dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung didatangi Bupati Bandung Dadang Supriyatna dalam infeksi mendadak pasca libur panjang Indul Fitri. Sidak dimulai dari kantor dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD, Bupati melihat tiap bangunan yang ada di masing-masing kantor dinas. Pada sidak tersebut, Bupati sempat mengusulkan beberapa fasilitas penunjang di sektor pelayanan publik seperti membuat akses bagi para disabilitas di lingkungan Pemka Bandung. Selain itu juga, Bupati menginstruksikan agar fasilitas protokol kesehatan tetap berfungsi dengan baik serta menyoroti kebersihan di lingkungan Pemda. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, pada sidak kali ini 93% ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung hadir pada hari pertama masuk kerja pasca libur panjang dari 4063 ASN Pemka Bandung yang wajib absen. Mengecek langsung, tanpa diketahui, tanpa diinformasikan tadi malam ke dinas mana dulu. Tetapi secara sebelumnya hari Sabtu saya menginformasi ke bahasa hari. Sekarang 8 akan jalan. Nah, diingat tadi saya pertama ke BKAD, selanjutnya ke Perkintan, dan ke Bistik. 3 BKAD, dan alhamdulillah secara mayoritas kehadiran mencapai 93% dari 4063 karyawan yang ada di Pemda. Ini 93% hadir. Bagi para ASN yang membolos pada hari pertama kerja akan diberi sanksi, mulai dari sanksi berat hingga ringan sesuai peraturan tentang disiplin ASN. Rezitya Prasaja, Bandung TV